ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kajub channel kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara bermain alat hadro yang mana kita harus ketahui setelah lebih dahulu yaitu beberapa macam alat hadro yang kebanyakan dimainkan secara modern yaitu secara main hapsi biasanya disebut seperti itu oleh anak-anak majelis yang pertama alatnya yang harus ada yaitu bas bas tik atau bas hapsi nah ini alatnya bas hapsi atau bas tik yang kedua tam tuh ini tam namanya yang ketiga yang inti banjari atau hadrohnya atau rebananya dan sebagai pelengkap biar lebih asik yaitu adanya salti atau darbuka atau dumbuk nah ini semua produk dari jepara kualitasnya tidak diragukan lagi dan seperti apa cara memainkannya nanti akan saya beritahu satu persatu akan saya praktekan bersama anak-anak remaja masjid Al-Azhar Patian Rawo seperti apa kelanjutannya simak terus video saya sampai akhir terima kasih oke yang pertama yang akan saya perkenalkan yaitu bas ini bas mika ukuran piro ini ya 100 mbah mu duduk ini bas mika mikanya power beat basnya bas jedor stick stick stainless ini bas ukuran 16 inci atau 18 ini mungkin nah ini stick stick ini mikanya power beat itu nah basnya ini ini pelituran kualitas jeporo kayu nangka sip nah burinya enak stand mic ini bolongan yang mencob no mic dalamnya dilapisi spon atau busa dan suaranya padat mak dek-dk caranya main piye ini enak bucah apa ini rosit jenis caranya main itu karena dituduk pas nirain deng suaranya ini lene mikanya nah bas ini dimainkan dengan paksangan yaitu namanya tam nah ini jenis tam tam ini modelnya kaya banjari cuma kayaknya kecerkannya kaya cilik al azhar punyanya anak majelis al azhar patian rowo nanjuk jawa timur nah tam suaranya ini tung 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 koyok kenong nah ini dimain bareng karo bas karo iki gandengane nah pada kesempatan kali ini akan dipraktekan oleh mas arif dan mas dika sebagai contoh memainkan bas dengan tam wonggo mas arif dan mas dika dipersiapkan kali ini sudah bersama mas arif dan mas dika mas arif yang mana mas arif angkat tangan nah mas arif penabuh bas dan mas dika penabuh tam mas dika yang mana kenapa ditutupi malu nah ini bas hapsi dan tam mainnya harus bersamaan dengan serempak atau kompak saling saling melengkapi satu sama lain tidak doi pacar ya saling melengkapi biar gak cepat putus ya kodok ya ini bas sekarang coba dicontohkan mas mainkan intronya pelan-pelan saja ayo mas intro mas oke cukup nah itu tadi permainan intro nah nyebutnya intro biasanya diselingi karo zikir la ilaha illallah jajal mas yo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah oke cukup setidaknya sudah mau berzikir sedikit nah itu tadi permainan intro sekarang dicoba masuk untuk permainannya vokal atau liriknya waktu masuk lagu mulai intro disambung masuk lagu ayo mas intro dulu sedikit ayo masuk naik naik mas berhenti oke kumang dari intro ke masuk lagu terus ukuran naik seperti itu oke itu tadi cara memainkan bas dan tam yang dipraktekan langsung oleh mas arif juga mas jika salah satu santri di masjid al azar patian rowo untuk selanjutnya akan saya perkenalkan yaitu dirangkep tiga dengan memainkan salti atau darbuka digandeng dengan bas dan tam oke silahkan disimak untuk selanjutnya kali ini kita coba memainkan bas tam langsung dicampur dengan salti atau darbuka tadi bas dan tam nya juga sudah dicontohkan cara memainkan sekarang dicontohkan memainkan salti ukuran dasarnya saja untuk intronya ayo mas dicoba main intro oke cukup nah itu tadi permainan intro sedikit sekarang disambung dengan lagu lagu sak munggai sak mandeke ayo coba intro dulu mas persiapan subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilahe 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 nah itu tadi contoh sedikit lagu subhanallah dari intro masuk lewat salti tam terus pukulan naik terus pukulan naik juga berhentinya oke itu tadi cukup bahas tam dan salti yang diperankan oleh mas arif mas dika juga mas andri dari santri al-asar fatian perowok untuk selanjutnya nanti akan saya contohkan sendiri pukulan dari banjari dari banjari atau terbangannya pukulan dasarnya saja lanangan atau wedoan atau pukulan A dan pukulan B oke terima kasih selamat menyaksikan video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati